Viral Megawati heran, ibu-ibu suka ikut pengajian, warganet bilang agak lain ya, ini orang pengajian ya, iya lho, maaf, beribu maaf, saya sampai mikir gitu, ini pengajian sampai kapan toyo anaknya harap dipakai apa ke, iya dong, boleh bukan gak berarti boleh, boleh saya pernah pengajian kok, maksud saya, nanti ibu Risma saya suruh, nanti ibu bintang saya suruh, tolong bikin manajemen, manajemen rumah tangga kekeluargaan, saya lebih hebat, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih kaya, saya lebih senior, saya lebih menjabat, saya, 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 maka yang selalu berkata, saya, aku, saya, aku, aing atau abdi? Aing, abdi, maka sesungguhnya yang selalu berkata, saya, apa kata dia? Ana rabbukumul ahla, saya Tuhan kamu, saya ini Tuhan kamu, Fir'aun Inna ma'utituhu ala ilmin indi, harta ini semuanya punya saya, Orun Rasa-rasanya, selama Ustaz Somad Tausiyah dari Sabang sampai Papua Sampai ke Melbourne, Australia Sampai ke Hongkong, cuma di airport gak bisa masuk Belum pernah kenalan sama orang, kenalkan Ustaz Somad, nama aing, Fir'aun Belum pernah Kenapa? Karena walaupun dia kaya, walaupun dia berkuasa, walaupun dia hebat, tapi matinya gak enak karena Takap bur Yang benar itu takap bur atau tak bur, Ustaz? Takap bur Takap baraya, takap baru, takap buran, takap bur Kalau tak bur, sudah jadi bahasa Indonesia Angkuh, sombong, hebat, merasa diri paling tinggi, paling cantik, paling putih, paling besar, paling luar biasa Kalau jalan kemana-mana, mendongak hidungnya ke atas, gak mau ngeliat orang, hujan gerimis, masuk Ustaz Somad cerita sombong, ternyata dia ceramah untuk dirinya sendiri Dia sendiri sombong Tadi kami udah mau ulurkan tangan, mau salaman, dia gak mau ngulurkan tangan Pengawalnya banyak sekali Saya tidak dikawal Tapi ini di depan saya, ini orang-orang yang sangat cinta dan sayang dengan Ustaz Somad Kalau orang terlalu cinta dan sayang Kata pepatah Arab Al-Ubbu Ya'mi wa Yusim Cinta membuat buta Akhirnya semua mau bersalaman, akhirnya tangan yang kurus ini bisa copot Maka datanglah pemuda Pancasila Datang Satpol PP Bapak dan Ramil Ibu dan Ramil Bentara Resan Yang gak saya sebutkan bukan berarti gak hadir, tapi saya gak ingat Maka semuanya hadir, ikut dengan kegembiraan ini Saya angkat 10 jari Satu dengan kepala saya Memohon maaf atas semua yang mengulurkan tangan Yang ngajak foto Bukan karena angkuh dan sombong Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa Abdul Somad dimuliakan karena cacat dan aibnya ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betul? Coba kalau Abdul Somad dibukakan Allah aibnya Jangankan aibnya dibukakan Bajunya dibukakan Kerempeng Kurus Tapi ditutupi dengan 3 lapis Lapisan pertama Singlet Lapisan kedua Koko Lapisan ketiga Sorban Kalau ada orang yang pakai baju sampai 4 lapis Itu bukan mulia Tapi demam Kita ini hanyalah ditutupi oleh seragam kita Betul? Ada yang ditutupi oleh seragam polisi Ada yang ditutupi oleh seragam tentara Ada yang ditutupi oleh seragam ASNPNS Ada yang ditutupi oleh seragam korpri Ada yang ditutupi oleh seragam jas lengkap dengan safari Ada yang ditutupi oleh seragam aksesoris Kayak cincin permata Tapi ketika mati semuanya dilepas Kau digulung pakai kain putih Diikat seperti dodon Akhirnya kau akan mati menghadap Allah Tidak membawa apa-apa Jangan mau disanjung-sanjung Engkau digelar manusia agung Sadar diri tau diuntung Jasad terbujur Keranda Diusuk Viral Megawati heran Ibu-ibu suka ikut pengajian Warganet bilang agak lain ya Ini orang Ketua umum PDIP Megawati Sukarno Putri Kembali membuat heboh jagad maya Megawati kembali viral di media sosial Lantara mempertanyakan kepada ibu-ibu Saat ini terlalu suka Mengikuti pengajian Maaf ya Sekarang kan kayaknya budayanya Beribu maaf Jangan lagi nanti saya diguli Kenapa toh ibu-ibu seneng banget Mengikut pengajian Muka Megawati Sebagaimana dikutip dari unggahan video akun Instagram Etan Terempong Ovisial Lebih lanjut Panglima Memegawati Lebih lanjut Megawati mempertanyakan Nasib anak-anak yang terlalu sering Ditinggal mengikuti pengajian Oleh ibunya Maaf Beribu maaf Saya sampai mikir gitu Ini pengajian Sampai kapan toh ya Anak ke Arab Bapak ke Anaknya gimana Katanya lagi Namun begitu Megawati menegaskan Bahwa dirinya Tidak menarang ibu-ibu Untuk mengikuti pengajian Boleh pengajian Bukan berarti Tidak boleh Saya juga pernah pengajian kok Maksud saya Nanti bursma Saya suruh Nanti ibu bintang saya suruh Tolongin manajemen rumah tangga Kekeluargaan itu Kata Megawati Unggahan tersebut pun segera viral Dan dibanciri komentar warganet Maaf beribu maaf ini ya bu Pengajian gunanya untuk memperdalam ilmu agama bu Yang dimana tadinya Tidak tahu yang mana boleh dan tidak boleh dilakukan Dalam islam setelah pengajian jadi tahu Terus pengajian gunanya juga untuk silaturami Antar ibu-ibu yang jarang ketemu Jadi bisa bersenda burau Menjilang kamu penat Mengurus keluarga dan rumah terus Jadi gitu bu Bantu jawab Maaf beribu maaf bu Ujar seorang netizen Maaf banget bu Maaf beribu maaf Juga saya cuma mau bilang Kalau kami rakyat Indonesia Terutama ibu-ibu Mbak-mbak Kakak-kakak lebih memilih Untuk ikut kajian Dan belajar ilmu agama Daripada ikut apa Kata ibu Gitu bu Kiranya dipahami Sekalian eh Mata warganet lainnya Kok aku setuju kali ini Sama ibu Mega Ngaji bagus Tapi kalau kebanyakan Dan ninggalin Anak-anaknya Kurang bagus